Jemaat terkasih saya undang kita bangkit berdiri Dan kita menyanyi dari hidung jemaat 1, baik 1 sampai 2 Terima kasih 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 Tuhan Terima kasih 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 Tuhan Yesus Injil Matius Pasal 7 Ayat 24 sampai ayat yang ke-27 Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin melanda rumah itu Tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin melanda rumah itu Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukan menunjuk tentang kotba di bukit Tentang firman Tuhan Ketika pilihan mendengar firman dan melakukan Maka janjinya kita akan menjadi orang yang bijaksana Kuat menghadapi badai kehidupan Ketika kita hanya mendengar dan tidak melakukannya Maka akibatnya fatal Ketika badai menimpa Maka hancurlah kehidupan kita Dan kita tidak sanggup menghadapi badai kehidupan Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Syukur kepada Allah Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih. 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 Hidup dengan miskin Dia mengenakan Pakaian yang paling sederhana Seperti orang miskin Dia cuma mengenakan celana Yang dibuatnya sendiri tanpa baju Jadi kemana-mana Tidak pakai baju Kalau dia berpergerian Dia sedapat mungkin berjalan Dengan berjalan kaki Kalau dia harus naik kendaraan Dia memilih kereta api Dan jenis kelasnya pun Kelas yang paling murah Dan dia lebih suka tinggal di daerah-daerah Di sebuah kota Apa yang dia tinggal Setelah dia meninggal dunia Apa yang dia wariskan Ketika dia meninggal dunia Dia cuma meninggalkan Sepasang sandal Satu kacamata Sebuah arloji Sebuah sendok Sebuah mangku kecil Sebuah buku nyanyian Seorang pemimpin negara Yang luar biasa besarnya Meninggal Hanya punya seperti itu Kemiskinan yang dia hidup itu Telah memberikan kekuatan moral Pada Gandhi Untuk memperjuangkan Kemerdekaan bagi India Kenapa dia bisa melakukan Semuanya itu Apa tidak ada kesempatan Untuk melakukan korupsi Pada waktu itu Pasti banyak Ia melakukan semuanya itu Karena terinspirasi Dari kotba di bukit Matius pasal 5 Sampai matius pasal 7 Dia memilih Jalan menerakkan Kotba di bukit Sebagai pemimpin Negara India Pada waktu itu Walaupun dia tidak menjadi Kristen Tapi dia melakukan luar biasa Firman Tuhan Dan dia berkata Kalau semua orang Kristen Melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan Saat ini India Mayoritas Kristen Kenapa tidak menjadi Kristen Karena orang Kristen Ternyata tidak memilih Melakukan firman Tuhan Nah Bapak Bu sekalian Apa yang ingin Tuhan katakan Dalam matius pasal 5 Ayat 21 sampai 37 Yang mau dikatakan Yesus adalah Bahwa hidup keagaman kita Harus lebih benar Daripada Hidup keagamaan Ahli Ahli Taurat Dan orang-orang Farisi Itu nampak Dalam ayat Yang ke-20 Dari matius pasal 5 Maka Aku berkata Kepadamu Jika hidup keagamanmu Tidak lebih benar Daripada hidup keagaman Ahli Ahli Taurat Dan orang-orang Farisi Sesungguhnya kamu Tidak akan masuk Kedalam kerajaan surga Jadi inti dari kitab Matius pasal 5 Kalau kita baca Mulai ayat 17 Sampai ayat yang ke-37 Tuhan Yesus ingin Hidup keagaman kita Hidup keagaman kita Lebih daripada Hidup keagaman Orang-orang Ahli Taurat Dan orang Farisi Bila tidak Maka kita tidak Mendapatkan bahagian Dalam kerajaan surga Pertanyaannya adalah Seperti apakah Hidup keagaman Ahli-Ahli Taurat Dan orang Farisi Yang Yesus kehendaki Supaya kita Lebih daripada mereka Apa yang kurang dari mereka Mereka itu Kemana-mana baca Firman Tuhan Kemana-mana baca Taurat Kalau kita pergi ke Israel Nyepir mobil Laku merah berhenti Baca Allah kita Kalau kita baca Mereka baca kita Di halte Baca kita Apa-apa Baca kita Kalau kita apa-apa Baca Tahu sendiri ya Baca apa Luar biasa Kita pasti Kalau gak mungkin Kita melebihi mereka Mereka orang-orang Yang saleh Dan taat juga Kepada hukum-hukum agama Kalau mereka Baca Taurat Bapak Buskal Bukan hanya Pagi Siang Malam Saya akhir Desember Kemarin Pergi ke Yalusarim lagi Terus kebetulan Dapat jatah Di lantai Pertama Jaman Yesus Sekarang sudah mulai dibuka Jadi itu Dapat jatahnya Jam 11 malam Jadi di jatah Rombongan Sampai 24 jam Dibuka itu Terlombongan bawah Tanah Di bawah Bait Allah Yang kata Bait Allah sekarang Jadi kita bisa lihat Batu ukuran Hampir mungkin 8 x 14 meter Satu batunya Jadi kita bisa lihat Di bawah itu sekarang Gilirannya jam 11 malam Keluar jam setengah Satu malam Itu masih Baca kitab Di tembok ratapan Sambil goyang Kepala begitu kan Bacanya itu Asik Tapi goyang Tapi kursinya Goyang Untuk baca kitabnya Kita gak mungkin Bisa seperti itu Enak-enaknya tidur Mereka baca kitab Itu orang-orang Jalan-jalan Kita sudah ngantikan Itu selesai satu Keluar dari terowongan Mereka masih sambil Nyanyinya Baca kitab Nah orang-orang Valisi dan Alita Orang juga suka Mengingin Apa mereka Adalah orang-orang Yang luar biasa Dalam kehidupan Agamanya Orang yang saleh Dan tak Secara hukum Tapi Yesus Mengkritik mereka Sebab Hidup keagaman Mereka Dimilang oleh Yesus Adalah kehidupan Agama yang munafi Mereka Mereka saleh Apa saleh Dan taat Kepada firman Tuhan Agar dilihat Dan dipuji orang Mereka menghayati Hidup keagamaannya Dengan sikap yang Pamri Berharap balasan Mereka melakukan Sesuatu Supaya mendapatkan Sesuatu Dari Tuhan Bahkan mereka rela Memberikan banyak Persembahan Demi mendapatkan Dan membenarkan Tindakan-tindakan Yang tidak benar Hidup keagaman Mereka Dibangun Di atas Penderitaan Orang-orang kecil Dengan Pemerasan Perampasan Dan memaksakan Nah itu sebabnya Apa yang Diajarkan Yesus Dalam bacaan kita Matius Pasal 5 Lini Apa yang diingin Katakan kepada kita Hidup keagaman Yang seperti apa Yang diingin Yesus Kalau kita Membaca Dengan teliti Tiga bagian Bagian ini Maka kita bisa Menemukan Tiga Hal Tiga Hidup keagamaan Yang ingin Tuhan Yesus Katakan Yang pertama Hidup keagamaan Yang harus dilakukan Adalah hidup keagamaan Yang tanpa Pamri Kehidupan Kehidupan Soya umat Kristen Yang tanpa Pamri Hidup keagamaan Yang tanpa Pamri Artinya Tidak mengandalkan Kekuatan diri Sendiri Tapi mengandalkan Kekuatan Allah Sendiri Orang Farisi Atau Al-Taurat Suka Menghina Suka Meneror Orang lain Karena mereka Merasa diri Sendiri Benar Mereka Tidak butuh Tuhan Mereka Tidak takut Sama Tuhan Mereka Tidak menyadari Bahwa mereka Memiliki Kekurangan Dan dosa Itulah Sebabnya Membuat mereka Menjadi sombong Dan senang Menghina Orang lain Mereka Tidak Membutuhkan Tuhan Mereka Hidup Sungguh-sungguh Hanya Untap Lebih Bisa Menghidupan Kekuatan Sendiri Tanpa Kekuatan Tuhan Tanpa Pertolongan Tuhan Hidup Keagamaan Yang tanpa Pamri Berarti Sungguh-sungguh Mengandalkan Kekuatan Tuhan Bukan Melakukan Apa yang Kita Miliki Untuk Mendapatkan Apa yang Kita Imini Dari Tuhan Ulangan Pasal 30 Ayat 15 Sari 20 Musa Mengingatkan Sebelum Mereka Masuk Ketanah Israel Sungguh-sungguh Harus Terikat Terus Kepada Firman Tuhan Mereka Harus Terus Menerus Hidup Dalam Keagamaan Yang Sungguh-sungguh Percaya Kepada Allah Yang Berdaulat Atas Hidup Mereka Ia Mengandaki Umat Tuhan Mengandaki Umat Terus Menerus Berjuang Dan Taat Kepada Perintah Perintah Tuhan Tapi Allah Memilih Memberikan Kebebasan Kepada Mereka Untuk Memilih Jadi Ada Kekuatan Tuhan Ada Kekuatan Bilih Sendiri Mana Yang Mereka Pilih Mengikuti Kekuatan Tuhan Berartis Terus Menjalin Hubungan Perjanjian Dengan Allah Terus Taat Kepada Firman Tuhan Berpegang Pada Firman Tuhan Dan Melakukan Firman Tuhan Dan Mereka Bebas Tidak Melakukan Firman Tuhan Bebas Untuk Berbuat Apapun Juga Tetapi Pilihan Mereka Ada Akibat Itu Sebabnya Tuhan Menawarkan Ada Dua Pilihan Kematian Atau Kehidupan Berkat Maka Akan Menerima Kehidupan Berkat Jika Mengasihi Tuhan Jika Terus Berjalan Hidup Menurut Jalan Yang Ditunjukannya Dan Berpegang Kepadanya Maka Kita Mendapatkan Kehidupan Dan Berkat Sebaliknya Kematian Atau Kutub Jika Hati Kita Berpali Dan Tidak Mendengarkan Serta Mau Disesakan Dan Menyembah Kepada Alam Alam Lain Itu Yang Dipilih Orang Orang Israel Itu Yang Dipilih Oleh Umat Tuhan Setelah Mereka Masuk Kedalam Tanah Perjanjian Setelah Mereka Bergaul Dan Bercampur Dengan Umat Asli Pada Waktu Sudah Sudah Sudara Seperti Apa Hidup Keagaman Kita Seperti Apa Iman Percaya Kita Saat Ini Kepada Tuhan Siapa Yang Kita Pilih Seperti Apa Sikap Kita Apakah Kita Memilih Taat Kepada Firman Tuhan Apakah Kita Tetap Mengasihi Tuhan Dengan Cara Mentaati Firman Tuhan Dalam Situasi Apapun Tetap Terpaut Pada Firman Itu Menentukan Masa Depan Hidup Kita Itu Yang Menjadi Bagian Kita Saat Kalau Selama Ini Kita Sungguh Hidup Tidak Mendapatkan Kehidupan Yang Baik Kita Tidak Mendapatkan Berkat Yang Baik Mungkin Itu Yang Sudah Kita Pilih Sebelumnya Kita Hanya Mendengar Firman Dan Kita Tidak Mentaati Dan Melakukannya Tapi Kalau Hidup Kita Saat Ini Dan Seterusnya Ingin Mendapatkan Berkat Kehidupan Bukan Kutub Bukan Kematian Maka Kita Harus Memilih Taat Kepada Tuhan Dan Melakukan Firman Tuhan Yang Yang Kedua Kalau Kalau Kita Memperhatikan Bacaan Kita Juga Nampak Bahwa Hidup Keagamaan Yang Ditekankan Yesus Adalah Hidup Keagamaan Yang Rendah Arti Memang Kita Punya Banyak Kesalahan Dan Dosa Tapi Yesus Telah Menebus Dosa Kita Dan Kesalahan Kita Dengan Demikian Yang Menjadi Andalan Kita Dan Kekuatan Kita Bukan Diri Sendiri Tapi Kasih Dan Kuasa Tuhan Sendiri Yang Membebaskan Dan Menyelamatkan Kita Hanyalah Umat Yang Terah Ditebus Kita Dan Umat Yang Terah Diselamatkan Siapa Kita Itu Yang Terjadi Pada Jemaat Korintus Ketika Anda Kita Ingat Kotbah Kemari Minggu Lalu Peringatan Paulus Kepada Jemaat Korintus Itu Mereka Memiliki Kebutan Rohani Apa Kebutan Rohani Mereka Orang-orang Yang Kuas Diri Paulus Mengingatkan Mereka Tidak Ada Alasan Bagi Mereka Untuk Memegahkan Diri Mereka Sama Sekali Bukan Berasa Dari Kelompok Masyarakat Kelas Atas 1 1 Korintus Pasal Korintus Korintus Bagaimana Ketika Kamu Dipanggil Menurut Koran Manusia Tidak Banyak Orang Bijak Tidak Banyak Orang Berpengaruh Tidak Banyak Orang Yang Terpandang Bukan Siapa-siapa Orang-orang Korintus Tapi Kenapa Mereka Merasa Somboh Mereka Padahal Telah Ditebus Selamat Melalui Kristus Itu Sebabnya Rasul Paulus Menekankan Dalam Bacaan Kita Hari Ini Jemaat Dalam 1 Korintus Pasal 3 Jemaat Yang Suka Berkelompok Yang Memandang Bapak Sebagai Orang-orang Yang Hebat Golongan A Dan Golongan B Akhirnya Mereka Saling Iri Hati Memiliki Kesembongan Saling Bersolisi Satu Dengan Yang Lain Paulus Hanya Berkata Setiap Kita Adalah Pelayan Pelayan Tuhan Setiap Kita Adalah Alat Tuhan Yang Membawa Setiap Orang Pada Pengenalan Kepada Tuhan Kita Hanyalah Kawan Sekerja Allah Itu Sebabnya Kita Harus Sungguh Dengan Rendah Hati Menjalani Kehidupan Bukan Kita Tetapi Tuhan Yang Telah Menebus Dan Menyelamatkan Kita Seperti Apa Orang Rendah Hati Orang Rendah Hati Adalah Orang Yang Mengakui Bahwa Kebutuhan Yang Paling Dasar Adalah Allah Dan Percaya Bahwa Allah Adalah Sumber Utama Kebahagiaan Hidup Pekerjaan Orang Yang Rendah Hati Adalah Selalu Mencari Tuhan Dan Melaksanakan Perintah Tuhan Sehingga Dalam Dirinya Terjadi Kedamayan Hati Dan Kebahagiaan Hati Sebaliknya Orang Yang Sombong Dia Tidak Mencari Tuhan Dia Tidak Butuh Tuhan Dia Selalu Mencari Dunia Mencari Kuasa Mencari Harta Kekayaan Mencari Hiburan Mencari Kenikmatan Yasmani Hasilnya Ketidak Puasa Keresahan Dan Kejatuhan Dan Ketakutan Ketakutan Hidup Itu Sebabnya Merasa Dia Mengalami Ketakutan Dia Mengalami Keresahan Mengalami Ketidak Puasan Karena Dia Merasa Ada Orang Lain Yang Tidak Mengambil Milih Itu Sebabnya Orang Orang Yang Besar Di Dunia Orang Orang Yang Punya Kekai Luar Biasa Yang Tidak Rendah Hati Dia Selalu Cemas Tidak Aman Jantungnya Terus Berdebar Tensinya Turun Naik Terus Dan Tiba Tiba Jantung Berhenti Tapi Orang Yang Berkuasa Yang Kaya Rendah Hati Tapi Dia Selalu Berkata Semua Ini Hanyalah Hanyalah Milik Tuhan Berasal Dari Tuhan Dan Akan Kembali Kepada Tuhan Dan Aku Akan Berbagi Kepada Untuk Kemuliaan Tuhan Dia Tidak Keputir Hidupnya Tenang Bersama Keluarga Dan Orang Sekitarnya Jantungnya Berdenyut Dengan Teratur Wajahnya Pun Bersih Caria Dia Selalu Bilang Be happy Tidak Kewatir Yang Ketiga Bapak Buskali Hidup Keagamaan Yang Katakan Tuhan Tuhan Hidup Keagamaan Yang Berpusat Kepada Kebaikan Dan Kasih Tuhan Bukan Pada Kebaikan Dan Kehebatan Diri Sendiri Mengasih Sesama Mengasih Tuhan Dengan Segenap Hati Hidup Si Warga Pikiran Dan Kekuatan Cinta Tuhan Tidak Menciptakan Kita Sempurna Dia Menciptakan Kita Sempurna Tapi Karena Dosa Kita Tidak Sempurna Tetapi Allah Ingin Kita Terus Menerus Berjalan Ke arah Kesempurna Yang Tuhan Kehendaki Hidup Keagamaan Yang Berpusat Pada Kebaikan 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 Dalam Bahasa Asli Dipakai Kata Kristos Itu Kebaikan Yang Diwujudkan Dalam Sebuah Tindakan Tindakan Hidup Keagamaan Yang Berpusat Pada Kebaikan Seperti Manusia Melakukan Ziarah Ziarah Menuju Kesempurnaan Dan Kesempurnaan Itu Akan Tercapai Sedikit Demi Sedikit Kita Akan Menjadi Sempurna Dalam Kebaikan Kebaikan Dalam Hidup Keagamaan Yang Perlu Dengan Kebaikan Tuhan Kalau Berlaku Sedikit Sabar Terhadap Orang Orang Di Sekitar Kita Meskipun Keagirannya Tidak Menyenangkan Hati Kita Bersikap Lebih Sabar Terhadap Pasangan Kita Terhadap Anggota Keluarga Kita Terhadap Sesama Kita Yang Mungkin Menjengkelkan Kita Yang Mungkin Menyakitkan Kita Belajar Bersikap Sabar Lebih Baik 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 Dan Lebih Kuat Untuk Menahan Diri Terhadap Yang Mungkin Mengganggu Kita Lebih Ceria Menahan Rasa Sakit Hati Yang Melukai Hati Kita Dan Lebih Rela Memahami Pikiran Dan Perasaan Orang Lain Yang Mungkin Menyakitkan Kita Maka Kita Akan Bersinar Maka Kebaikan Kebaikan Akan Muncul Dalam Diri Kita Itu Yang Tuhan Kekendaki Dalam Kehidupan Kita Itu Sebabnya Di Dalam Kita Harus Terus Mencari Hidup Keagaman Itu Dalam Hati Kita Harus Mencari Itu Di Dalam Hati Kita Dan Bukan Di Luar Diri Kita Tapi Ada Di Bilih Hati Kita Yang Sangat Dalam Itu Sebabnya Hidup Keagaman Yang Sejati Itu Sungguh Sungguh Ketika Kita Bisa Menyalahkan Lilin Cahaya Firman Tuhan Di Dalam Hati Kita Percayalah Kita Kita Melihat Harta Karun Yang Termahal Dan Setelah Itu Kita Kita Melihat Di Depan Cermin Anda Akan Berubah Menjadi Mata Yang Bercahaya Dimana Mata Kasih Kristus Terpancar Dari Kehidupan Kita Dan Cahaya Kristus Dan Firman Tuhan Itu Menjadi Bagian Kita Dan Berkat Kehidupan Akan Menjadi Mereka Kita Amin Mereka Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Agar kami bukan hanya bijaksana, tetapi kami akan mendapatkan kehidupan dan berkat yang Tuhan janjikan. Ajar kami juga Tuhan untuk memiliki kehidupan keagamaan kami yang sungguh-sungguh boleh terus berjalan dalam jalan kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh-sungguh dapat memiliki kerendahan hati dihadapan Tuhan. Bahkan adalah umat yang ada umat yang tak berarti tanpa pertolongan, tanpa karya penebusan yang Tuhan telah kerjakan bagi kami. Itu sebabnya kami hanya hanyalah hamba-hambamu yang seharusnya setiap saat memiliki kehidupan keagamaan yang selalu memancarkan kebaikan-kebaikan yang dirasakan oleh banyak orang. Melalui seluruh keberadaan hidup kami, tolong kami Tuhan berjalan dalam firman dan terangga. Tuhan Bapak Surgawi kami mengingat, saudara-saudara kami, yang mengalami penderitaan karena korban bencana alam. Erupsi Gunung Sinanggung dan juga Gunung Geruk. Tuhan Bapak Surgawi ada banyak penderitaan yang dialami mereka, biar tangan kasih Tuhan menuntun mereka, menguatkan dan menghibur mereka. Ajarlah kami juga melakukan tindakan dengan berbagi dan berbuat bagi mereka. Bukan hanya berdoa, tapi berbagi. Menyampaikan kebaikan-kebaikan kami yang nyata untuk mereka. Disebabkan Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan mereka sepenuhnya ke dalam pengasian. Berkati pimpinan bangsa kami, agar mereka sungguh-sungguh peduli terhadap banyak penderitaan umat bangsa ini. Supaya mereka juga sungguh-sungguh lebih memperhatikan rakyat yang menderita ketimbang mementingkan diri mereka sendiri dengan segala kepentingan-kepentingan politik pada saat ini. Kami mengingat bagi keluarga besar, almarhum pendeta Edi Sumarton yang jatuh karena membersihkan abu di atas rumah lalu meninggal dunia. Tuhan berkati seluruh keluarga. Kami yakin Tuhan, kau akan memimpin perjalanan kehidupan masa depan istri dan anak-anaknya. Kami percaya Tuhan, kau akan memelihara dan menjaga mereka. Dan kau memberikan masa depan yang baik dalam kehidupan keluarga hambamu itu. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan keluarga, almarhum pendeta Edi Sumartono ke dalam pengasianmu. Kami mengingat dan kami akan terus mendoakan keluarga itu. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini. Berkatilah gereja-Mu di tempat ini, agar gereja-Mu juga boleh terus menerus. Boleh tertanam hidup keagamaan yang Tuhan kehendahkan. Kehidupan keagamaan umat dan gereja yang terus setia pada firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan dan setiap pimpinan jemaat dan setiap jemaat simpatisan boleh memiliki kerendahan hati untuk saling meyakini bahwa gereja Tuhan ini. Di mana Tuhan Kepala Gereja telah dipercayakan kepada kami semua sebagai anggota tubuh yang boleh saling melengkapi, saling menopang, saling membimbing. Untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus. Karena setiap kami, baik pimpinan jemaat di tempat ini, aktivis jemaat dan simpatisan adalah kawan sekerja Allah. Biarlah gereja ini boleh setiap yang ada di dalamnya menjadi kawan sekerja Allah. Bekerja bagi Tuhan, Sang Kepala Gereja. Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih untuk pekerjaan kami, untuk usaha kami, sekolah dan kuliah kami. Tuhan berikan kepada kami lebih banyak ketekunan. Lebih ketekunan, keuletan dalam kami bekerja dan berusaha. Biar lewat usaha dan pekerjaan kami, kami boleh mendapatkan berkat bukan hanya ekonomi rumah tangga kami. Tapi lewat pekerjaan dan usaha, sekolah dan kuliah kami, kami juga membagikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Membagikan citra Tuhan lewat kehidupan yang nyata dalam diri kami. Tuhan tolong kami juga di tengah-tengah keluarga. Kami juga boleh lebih sabar, lebih tekun, lebih kuat menghadapi hidup. Di tengah-tengah perjuangan. Sehingga rumah tangga kami boleh mengalami kebahagiaan dan ketenteraan. Tuhan, sebentar kami akan pulang. Kami akan kembali ke dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Kami ingin terus berjuang bersama dengan Tuhan. Kami ingin terus taat kepada firman Tuhan. Biarlah hidup keagaman kami, sungguh-sungguh seturut apa yang Tuhan kehendaki. Kita bersataduh, kita renungkan nyanyian doa Bapak kami, sambil kita berdoa dalam hati kita. Dekat akan menyaikan doa Bapak kami. Kita resapi lagu ini. Kita doa secara pribadi. Sampaikan segala harapan kita kepada Tuhan. Bapak kita, Bapak yang baik. Yang menolong dan menjaga dan membihara kita. Bapak kita, 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 B selamat menikmati 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 yang hidup, menolong sesama kami yang membutuhkan dipakai untuk membawa jemaah memiliki pengenalan yang makin dekat dengan Tuhan, kami bersyukur ya Allah, melalui firmanmu diingatkan agar kami juga senantiasa mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan kami berada jadikanlah hidup kami hidup yang menjadi berkat dimanapun kami berada sehingga kami tidak menjadi kemahir tetapi kami senantiasa mengucap syukur berkaryalah dalam hidup kami Tuhan tetap jagai hidup kami supaya hidup kami menjadi hidup yang semakin mempermulihakan nama terpujilah nama mu ya Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang telah menjadi manusia kami berdoa dan mengucap syukur amin Tuhan Yesus memanggil kita untuk ikut di dalam jalan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan Yesus memanggil hidung cemahat kira-kira Yesus memanggil laman yang Tuhan Terima kasih. 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 Terima kasih.